Intro Halo Agak Kareba, Baji-bajiji Saatnya Anda menyimak berita Makassar Bersama saya Dana Paramita Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama hari ini Sebuah mobil terbakar di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Pemerintah resmi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Kepada warga kurang mampu di Makassar telalui kantor pos PSM Makassar melibas Persebaya Surabaya 3-0 Di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare dalam kompetisi Liga 1 Informasi pertama untuk Anda Sebuah minibus terbakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar atau SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Sebelum terbakar, mobil mendadak mogok kemudian didorong hingga masuk SPBU Sejumlah warga yang sedang mengisi bahan bakar panik Saat sebuah minibus terbakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar atau SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Sebagian warga juga berupaya memadamkan kobaran api Menggunakan alat seadanya agar tidak menjalar Kebakaran diawali minibus yang mendadak mogok Pemilik mobil dibantu warga mendorongnya hingga area SPBU Kemudian menghubungi mekanik pelangganan Begitu mekanik tiba, mobil segera diperiksa Namun setelah kap mesin dibuka, terjadi ledakan Diiringi sambaran api hingga membakar mobil Diduga kebakaran disebabkan pemompa bensin pada mesin mobil bocor Sehingga muncul gesekan yang menimbulkan api Membakar seluruh badan mobil Walaupun tidak ada korban jiwa Pelayanan pembelian bahan bakar di SPBU sempat terhenti Ini pompa bensinnya koslet, melengket Jadi pas dibuka tangginya, langsung muncul api Ya, saya buka tangginya, keluar api Oh tadi kita yang buka? Ya Mogok memang tadi atau? Mogok Saya di rumah, ditelepon Karena setiap kali rusak ini mobil, saya yang dipanggil pak Jadi kita datang perbaiki Ya Pas kita buka tangginya bensinnya, keluar api Keluar api Karena memang kompa bensinnya dalam posisi koslet Oh koslet Dia melengket Oh begitu Tadi memang sempat disini BBS, saya dalam atau BBS? Saya perantau karena memang sudah posisinya disini saya datang Oh begitu, besar tadi apinya pak? Oh besar Seperti sopirnya bagaimana pak? Sopirnya sementara senter saya, saya kerja di senter saya pakai HP Tapi tidak ada juga luka pak Tidak ada Setelah dipadamkan, garis polisi dipasang guna memudahkan penyelidikan kepastian penyebab kebakaran mobil Pelayanan pembelian bahan bakar di SPBU pun kembali normal Andi Muhammad Sardi mengaporkan dari Kota Makassar Informasi lainnya untuk Anda bersama polisi Seorang istri menggerebek suaminya yang sedang berduaan dengan wanita lain Dalam kamar indekos di Kota Makassar Guna menghindari amukan masa, polisi membawa pasangan yang diduga berselingkuh ke Polsek Makassar Aparat Polsek Makassar menggerebek rumah indekos di Jalan Veteran Kota Makassar Guna menghindari amukan masa, dari lokasi ini polisi membawa pasangan yang diduga berselingkuh ke Polsek Makassar Berdasarkan laporan istri sah yang diterima polisi Sang suami sedang berduaan bersama seorang wanita yang tidak terikat pernikahan Walaupun sudah pisah rumah, sang istri sah belum resmi bercerai secara hukum Karena menunggu hasil persidangan Setelah polisi melakukan mediasi, rasus mereka berakhir damai Dalam rumah kos, kami menemukan sepasang laki-laki dengan perempuan Yang bukan suami istri Selanjutnya Pak? Untuk selanjutnya kami amankan ke Polsek Makassar Guna proses lebih lanjut Ratusan pengemudi ojek daring di Makassar menerima pinggisan paket sembako dari Polda, Sulawesi Selatan Mereka bersyukur terima bantuan di tengah peningkatan harga kebutuhan pokok Akibat kenaikan harga bahan bakar subsidi Guna meringankan beban ekonomi sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar subsidi Ratusan pengemudi ojek daring di Makassar menerima pinggisan paket sembako Penyaluran bantuan dipimpin ke Polda, Sulawesi Selatan Irjen Polisi Nana Sujana di Markas Polda, Sulawesi Selatan Ini untuk masyarakat yang memang betul-betul yang bisa dikatakan masyarakat miskin Masyarakat yang betul-betul membutuhkan Sehingga bantuan itu tepat sasaran kan itu Nah sekarang kami dalam hal ini kami dari TNI Pemda Ini akan mengawal dalam hal pemberian BLK tersebut kepada masyarakat Nah kemudian kami hari ini memberikan atau melaksanakan bakteri sosial Untuk pada rekan-rekan ojek online, Grab dan beberapa Dan ini akan kami juga tidak hanya di Polda Tetapi juga sampai ke tingkat kores Dalam rangka untuk membantu meringankan beban Tadi karena dampak COVID-19, juga dampak penyesuaian harga BBM Kepedulian kami dalam ini Polda, Sulawesi Selatan kepada masyarakat Sulawesi Selatan Dan ini akan terus kami lakukan Dan semuanya ini memang juga kami mendapatkan instruksi daripada Bapak Kapori Untuk kita berbagi lah kepada masyarakat yang ada di bawah yang membutuhkan Para pengemudi ojek daring bersyukur ada bantuan sembako Karena bisa melengkapi kebutuhan sehari-hari Gimana tanggapannya Pak dapat bantuan ini? Ya berterima kasih sekali ya sama Pak Kapolda Karena saya terbantu makin juga sebagai driver Itu bantuannya apa-apa isinya ya Pak? Ada sembako ya Pak? Ya Sembako ya Pak? Nanti itu sembakonya mau diapain Pak? Untuk istri Untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak? Alhamdulillah dapat sembako Dan kebetulan juga tadi ada kuis Alhamdulillah dapat helm juga Bisa dipakai ngetrik Ibu kenaikan BBM ini kenapa dari ojek online ini berdampak sekali? Berdampak sekali, sangat-sangat berdampak sekali Terasa sekali ya kenaikan BBM ini Yang awalnya sebelum BBM naik Kita pulang ke rumah bawa uang untuk anak-anak Untuk keluarga di rumah ya lumayan Sekarang selama kenaikan BBM itu Ya boleh dikatakan untuk uang makan saja di jalan dan uang bensin Sangat susah? Ya sangat susah Paling kita bawakan anak-anak untuk uang jajan saja Untuk belanja di rumah Kalau memang kita tidak bantu dari pendapatan lain selain Grab Ibu kalau untuk ojek online sendiri Apakah sudah naik atau bagaimana? Belum Tapi dari aplikasi Menunggu penisian tarif dari pemerintah Ibu ada harapan atau bagaimana? Sangat-sangat Kami sebagai driver sangat mengharapkan Seandainya pun bisa BBM ini diturunkan kembali Itu saja pengharapan saya Dan mudah-mudahan juga Kalaupun memang BBM ini tidak bisa naik Mudah-mudahan segera pemerintah Menyesuaikan harga tarif ojek online ini Jadi bisa seimbang pengeluaran dan pendapatan kami Itu saja karena Rata-rata driver Grab ini Terus terang tidak ada yang tidak mulu Para pengemudi ojek daring yang menerima bantuan Berharap harga Pertalait kembali normal Namun jika tidak Mereka meminta penyesuaian tarif Agar bisa menutupi biaya hidup Sekaligus biaya operasional Seiring peringkatan harga kebutuhan bahan pokok Akibat kenaikan harga bahan bakar subsidi Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan langsung tunai atau BLT Kepada warga kurang mampu di Makassar Melalui kantor pos Dana kompensasi dampak kenaikan harga Bahan bakar subsidi ini Bakal disalurkan hingga 15 September 2022 Ribuan warga dari 15 kecamatan Di kota Makassar Antre menerima bantuan langsung tunai Atau BLT pemerintah Sebagai kompensasi dampak naikan Harga bahan bakar subsidi Mereka tergolong kurang mampu Yang masuk keluarga penerima manfaat Atau KPM Antrean tampak sejak pagi hingga sore Di kantor pos Jalan Selamat Riyadi Sejumlah penerima bantuan Mengaku senang mendapatkan BLT Karena dianggap membantu meringankan Kesulitan ekonomi Setiap penerima BLT Mendapatkan 500 ribu rupiah Yang dibayar dua bulan Yaitu September dan Oktober Sebesar 150 ribu rupiah per bulan Ditambah bantuan sembako 200 ribu rupiah BLT ya Bu Dari pemerintah ya Bu ya Jumlahnya berapa ini Bu? 500 ribu Sudah berapa kali dapat bantuin Bu? Baru dua kali Baru dua kali ya Bu Ini Buahnya mau digunakan untuk apa ini Bu? Bili popo Oh Bili popo ya? Oh Bili popo ya Ini jumlah yang didapat berapa nih? 500 ribu 500 ribu Dia Harapannya sendiri Bu Apakah semoga pemerintah dapat Memberikan bantuan layak Buna menghindari antrean panjang Selama hari pertama kantor pos Makassar Hanya melayani dua kecamatan Yaitu Bontoala dan Rapucini Tahap selanjutnya menyusul kecamatan lain Di Makassar Pembagian BLT dijadwalkan Sejak 9 September Hingga 15 September 2022 Totalnya ada 40 ribu 289 Untuk kota Makassar Kami akan membayarkan Yang pertama dari kantor pos Yang ketua dari komunitas Dan yang ketiga Ada antara noturansian Yang yang buah Di pabel Untuk kecamatan Bontoala Ada 1.915 KPM Dan di kecamatan Rapucini Ada 456 KPM Untuk bantuan langsung tunai ini Kita pembayaran Satu KPM Ada 500 ribu Yang pertama bantuan langsung tunai Dibayarkan dua bulan Yaitu 300 ribu Perbulannya 150 Dan Pembayaran BPNT Bantuan Sempako Bulan September Saja 200 ribu Sehingga Setiap KPM Itu menerima 500 ribu Untuk ini Kami jadwalkan Sampai tanggal 15 Kita Selesai Karena Semua di kota Makassar ini Kita bayarkan Di 3 kantor pos Dan di 23 Komunitas Selain di kantor pos Ada 23 komunitas Di Makassar Yang dipercaya Memberikan BLT Kepada warga Kurang mampu Harapannya Penyaluran BLT Berjalan lancar Dan tepat sasaran Zainuddin Leporkan dari kota Makassar